Menindaklanjuti peraturan dari pemerintah untuk pelarangan penerbangan pesawat komersil masih banyak aja yang belum tau Nah, kita sekarang mau ke airport dari Dewi Sartika ini rame banget, mereka pada berburu makanan Bli pengen ngajak teman-teman buat melihat situasi di bandara itu seperti apa karena masih banyak yang belum begitu yakin dan masih bertanya-tanya karena emang ada juga dari masyarakat itu yang masih bingung tentang peraturan ini jadi masih yang yakin gak yakin kayak gitu jadi ya banyak masyarakat yang masih mendatangi bandara untuk memastikan karena mereka juga ada yang udah beli tiket dari jauh-jauh hari jadi mereka juga kan pastinya gak mau kayak gitu tiketnya tiba-tiba dia udah beli tiket, tiba-tiba gak jadi berangkat dan juga masih banyak juga mereka yang kerja tapi kena PHK juga, terus kena dirumahin juga nah pada saat waktu yang bersamaan mereka kena PHK atau dirumahkan terus mereka ingin balik terus beli tiket tiba-tiba gak bisa flight, jadi pastinya mereka yakin gak yakin kayak gitu dan pasti mereka masih yang optimis, masih bisa yang berangkat kayak gitu nah biar jelas kita coba cek bareng nah ini beli udah di entrance-nya ini emang ada dua mobil sih di depan mereka kayaknya ada flight juga nah sekarang itu kita coba dulu lihat di penerbangan internasionalnya nah seperti apa situasinya tadi yang dua mobil di depan itu juga ke arah sini ke internasionalnya nah ini kita udah sampai di keberangkatan internasional dan ini lumayan ya ada beberapa mobil di depan dan ada beberapa wisatawan asing juga yang mereka akan melakukan perjalanan dan mereka rata-rata udah pada masuk semua dan gak ada yang beli lihat keluar dari bandara ya dan ini mereka rata-rata pakai pakaian biasa semua gak ada yang pakai seragam nah dimana kita tahu peraturan dari pemerintah itu hanya memperbolehkan mereka yang pejabat-pejabat tinggi aja untuk melakukan perjalanan dan itu juga pejabat yang khusus untuk menangani COVID-19 ini baru mereka bisa melakukan penerbangan jadi kalau masyarakat umum itu udah gak diperbolehkan lagi dan itu di dalam yang benar-benar sepi banget itu di dalam cuma karyawan-karyawan aja tapi screen informasi penerbangannya itu masih nyala jadi yang kemarin benar-benar dikasih waktu satu hari untuk melakukan penerbangan untuk masyarakat umum nah sekarang beli udah sempat tanya tadi nah di depan ini juga ada beberapa bule mereka gak tahu sih ini mereka mau berangkat atau mereka udah masuk tapi keluar lagi karena gak ada penerbangan nah ini beli juga gak tahu tapi beli coba sempat tanya tadi ke beberapa petugas disini dan mereka bilang itu udah gak ada lagi penerbangan jadi mereka-mereka tadi yang masuk itu mereka naik pesawat carteran tapi kita tahu dari pemerintah itu pesawat carteran juga udah gak diperbolehkan nah ini beli juga gak tahu kenapa nah jadi info dari petugas itu mereka naik pesawat carteran kayak gitu jadi yang mereka ya bisa berpergian dengan pesawat carteran dan pesawat untuk komersil itu benar-benar udah gak melayani penumpang lagi jadi mereka yang naik pesawat komersil itu mereka pastinya udah gak bisa berangkat lagi pastinya mereka bakal balik lagi nah jadi itulah informasi untuk bandara internasionalnya jadi intinya udah gak bisa lagi nah ini sekarang kita berada di area di mana kita semua tahu ini di kedatangan dan keberangkatan domestiknya ini benar-benar yang sepi banget gak ada orang sama sekali dan solarnya juga udah tutup sekarang kita lihat untuk yang keberangkatan domestiknya seperti apa suasananya disana ini juga tampak beberapa proyek ini juga sedang berjalan terus ini diparkir VIP-nya juga yang gak ada kendaraan sama sekali ini juga parkir sebelah kiri ini parkir untuk taksi kayak gitu itu juga kosong ini dia di keberangkatannya gak ada kendaraan sama sekali dan gak ada penumpang sama sekali supi kan jadi biar kalian gak kecewa datang ke bandara jadi ini dia situasinya jadi sekarang itu yang benar-benar emang udah gak ada penumpang lagi yang ke bandara ini dan tadi juga beliau udah sempat tanya jadi emang udah gak bisa flight lagi untuk domestik maupun internasional dan mereka juga bisa datang kesini bisa flight bisa penerbangan keluar kota kalau nah itu emang dari pemerintahan aja yang khusus nanganin covid baru mereka bisa berangkat jadi kalau untuk masyarakat umum itu gak bisa pergi gak bisa ikut penerbangan kasian ya mereka yang udah beli tiket terus mereka harus pulang mereka gak bisa balik kayak tadi beliau sempat liat di tv jadi mereka yang minta balik uang juga gak bisa kayak gitu jadi mereka gak bisa rembus nah itu Garuda Garuda juga kosong nah jadi mereka gak bisa rembus uang tiket pesawatnya untuk saat ini kayak gitu jadi ya dikasih voucher ya kan beberapa orang juga gak bisa terima voucher karena mereka butuh uang apalagi mereka rata-rata udah udah kena PHK dan kena dirumahkan juga kan kalau pegawai swasta dirumahkan gak gak dibayar oh ini yang Air Asia Air Asia kosong sama sekali gak ada orang oke sekian dulu thank you for watching mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu ya jadi kita bisa jadi bisa pulih lagi nah keadaan seperti sedia kalah selamat menikmati selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat semuanya yang beragama Islam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati